Jemaah Masjid Al-Rawdoh, Kota Jambi, dihebohkan dengan seorang pria bercadar menyamar menjadi wanita dan ikut sholat dengan jemaah wanita. Penyamaran terbongkar setelah seorang jemaah curiga dan melapor ke pengurus masjid. Pelaku diduga memiliki gangguan jiwa dan berhalusinasi menjadi wanita. Seperti inilah rekaman amatir jemaah Masjid Al-Rawdoh di kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pria bercadar tersebut diamankan karena menyamar menjadi wanita dan mengikuti sholat bersama jemaah wanita. Penyamaran berlaku diketahui oleh seorang jemaah wanita yang curiga dengan gelagat pria bercadar tersebut. Hingga akhirnya jemaah lainnya langsung mengamankan pria tersebut. Setelah diamankan jemaah Masjid, pria tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian Telanaipura untuk menjalani pemeriksaan. Kapalsek Telanaipura, Kota Jambi, AKP Yumika Putra menyebutkan, dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pria bercadar tersebut merupakan orang dengan gangguan kejiwaan yang berhalusinasi sebagai wanita. Diketahui pria tersebut juga merupakan pecandu narkoba. Setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Telanaipura dan membuat gegir media sosial, pria tersebut kini diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk menjalani pengobatan. Dari Kota Jambi, Jambi Adrianus Susandra Ainius melapor.